Hai jumpa lagi dengan kami dari LKP media Kertosono pada tutorial bagian sebelas ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang peralatan mandi dimana di pembelajaran sebelumnya kita sudah menampilkan semua ikon jawaban nah sekarang kita tinggal mengatur interaksi untuk tiap-tiap objek jawaban apabila diklik dan jawaban itu benar merupakan peralatan mandi maka gambar tersebut akan berpindah ke kamar mandi bila jawaban salah maka akan muncul tanda silang pada pilihan yang di klik tadi ya untuk itu kita langsung pada pembahasannya nah agar dapat diklik pada ikon jawaban maka di atasnya kita perlu tambahkan hotspot area untuk itu itu kita tambahkan sekarang insert hotspot ya kemudian kita letakkan di sabun sementara kita buat area hotspot itu selalu lebih besar dari yang di kliknya yang di gambarnya jadi kita usahakan besarnya lebih besar ya Oke kemudian disini sekaligus kita beri nama hotspot sabun ya jadi kita pakai hak underscore underscore sabun Oke kemudian kita copy ctrl-c ctrl-v ya kita letakkan di sini di area sini kemudian kita ganti namanya untuk lampu ya lampu kemudian Hai kemudian kita paste lagi Hai ini untuk handuk ya ini kita bisa ya Hai ini untuk handuk kemudian Hai kemudian ini yang kita copy sekarang ctrl-c ctrl-v supaya lebih dekat vice... kita ganti斯pih kita tagunti garepul setelah kemudian ktrl-v lagi kemudianivery2??? ini untuk garpu ya Hai kemudian Ktr-v lagi Hai ini untuk garpu ya untuk garpu kita ganti victor-v kemudian kita ctrl V lagi untuk bola disini kita buat untuk bola 6 hotspot sudah kita tambahkan berikutnya kita akan menentukan interaksinya sekarang kita akan mengatur interaksi dari setiap jawaban ini jadi untuk jawaban yang benar dahulu contohnya seperti sabun jadi pada waktu kita klik di hotspot area sabun disini maka apa yang terjadi sabun ini akan disembunyikan di hide dan sabun 1 akan dimunculkan dianimasikan untuk itu kita akan buat interaksinya jadi klik pada hotspot sabun interaksi pada saat ditekan touch maka objek dari kita sembunyikan dulu objek sabun jadi sabun ya bukan sabun 1 tapi sabun ini kita perlu hide dulu kita hide kita hide jadi disini sudah di hide kemudian kita ulang sekali lagi waktu di touch ditekan sekarang yang sabun 1 nya yang muncul jadi sabun 1 disini akan dimunculkan di play kita hide kemudian untuk handuk juga sama touch pertama kali kemudian kita handuknya yang kita hide ya kita add kemudian sekali lagi touch objek handuk 1 yang disampilkan ya jadi di animasikan oke kemudian untuk gayung dengan cara yang sama kita touch kita sembunyikan gayung ya gayung ya bukan gayung 1 tapi gayung kita hide kita add sekali lagi kita touch objeknya adalah gayung 1 gayung 1 ya gayung 1 ini kita pilih gayung 1 kita play animation ya kita add nah jadi jawaban benar nantinya akan menampilkan gambar yang ada di kamar mandi sedangkan untuk lampu kita kerjakan sekalian touch maka disini objek yang muncul adalah silang ya silang yang ada pada lampu ya jadi disini kita akan coba tandai dulu untuk silangnya karena disini kita tidak tahu mana silang untuk yang disini ya jadi kita lihat disini silangnya oh ini silang bola berarti ini kita ganti nama aja jadi silang bola ya kemudian disini silang garpu ya kemudian satu lagi ini adalah silang lampu jadi disini kita ulang sekali lagi untuk untuk apa untuk hotspot lampu pada waktu dia di touch tentu maka objek silang yang ada pada lampu yaitu silang lampu ini kita animasikan ya kita tampilkan at kalau untuk garpu juga sama kita pilih touch kemudian pilih silang garpu untuk objeknya ya kita animasikan at untuk bola juga sama touch silang pula ya silang pula kita animasikan kita add ya sekarang kita akan coba lihat ya lewat preview untuk kebersihan dan kesehatan tubuh kita mandilah dua kali sehari nah sekarang bisakah kamu mengenali peralatan untuk mandi pilih jawaban dengan benar selamat bermain kita coba untuk yang salah dulu nah dia keluar silang ya silang silang sekarang untuk yang benar ya 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 oke ya jadi sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan nah untuk lebih menarik kita perlu memberikan efek suara kalau salah misalkan kita beri efek salah ya kalau benar hebat kamu pintar seperti itu nah sekarang kita akan menambahkan suara benar dan suara salah nah sekarang kita masukkan aset suara untuk benar dan salah jadi disini jadi benarnya kita akan di hebat disini ya kemudian kita letakkan di atas di propertinya kita sembunyikan kemudian tambahkan lagi untuk salah ya kita tempatkan juga di atas ini ya kemudian disembunyikan kita tambahkan satu lagi untuk selamat ya kemudian kita letakkan disini juga ya kita sembunyikan nah sekarang kapan kita akan memainkan suara benar dan salah atau hebat dan salah jadi kita mulai dengan yang benar dulu ya atau yaitu sabun handuk dan gayung jadi kita bisa apa mengkondisi atau melihat kondisi dari sabun atau sabun yang ada di kamar mandi karena dua-duanya mewakili benar jadi kita ambil saja yang disini ya pada saat animasi sabun satu disini kita klik kemudian sabun satu kemudian kita klik pada interaction disini saat animation start ya kita submit kemudian kita pilih ucapan hebat karena benar ya hebat kemudian kita play kita add demikian juga dengan handuk kita animation start submit kemudian objeknya adalah hebat kita play kita add dan disini kayung juga demikian animation start submit objek adalah hebat kemudian kita play kita add ya berikutnya kita lanjutkan dengan yang salah untuk memilih tanda silang-silang ini kita pakai layer saja jadi kita mulai dengan silang yang ada pada lampu yaitu silang lampu kita pilih kemudian dia intinya pada waktu dia start animasinya kita submit maka objek salah ya ini suara salah yang kita mainkan kita add kemudian berikutnya untuk garpu juga sama animation start submit salah ya disini kita play kita add dan yang terakhir untuk yang silang pula juga sama animation start submit objek salah play kita add ya jadi disini kita sudah memberikan efek suara kepada jawaban benar maupun salah ya kita coba dahulu untuk kebersihan dan kesehatan tubuh kita mandilah dua kali sehari nah sekarang bisakah kamu mengenali peralatan untuk mandi pilih jawaban dengan benar selamat bermain kita jawab yang salah dulu ya oh salah oh salah oh salah nah kemudian yang benar hebat kamu pintar hebat kamu pintar hebat kamu pintar ya jadi semuanya sudah berjalan seperti yang kita harapkan tinggal satu lagi dimana apabila semua jawaban benar sudah dipilih berarti ada tiga jawaban benar maka harus ada ucapan selamat yang disuarakan untuk menghitung jumlah benarnya sudah diklik berapa kali sudah terakhir tiga atau masih dua kita butuh sebuah penghitung atau counter untuk itu kita akan memasukkan ya sebuah counter yaitu page counter disini ya untuk menghitung kita letakkan di atas saja jadi sampai sejumlah tiga untuk itu di propertinya kita harus set dia untuk counter ini kita beri nilai maksimumnya adalah tiga ya nah tiga disini maka nanti pada waktu sabun diklik maka dia akan nambah satu penambahan angka satu pada counter dapat kita lakukan pada saat suara hebat kamu pintar itu dimainkan berarti karena dia mewakili jawaban benar kalau sudah sampai tiga kali maka nanti ucapan selamat disuarakan untuk itu kita akan pilih suara hebatnya saja ya sebagai kondisi disini yaitu pada waktu akhir ya disuarakan jadi kita ambil play n kemudian objek counter kita increase satu ya untuk menambahkan satu angka ya dengan demikian nanti kita akan mendeteksi lagi bila sekarang bila counter ini sudah mencapai tiga berarti change kalau counter change ketiga maka kita perlu menyuarakan ucapan selamat play head disini ya nah sekarang kita akan coba sekali lagi untuk kebersihan dan kesehatan tubuh kita mandilah dua kali sehari nah sekarang bisakah kamu mengenali peralatan untuk mandi pilih jawaban dengan benar selamat bermain ya kita coba semua jawaban benar dulu hebat kamu pintar hebat kamu pintar hebat kamu pintar selamat kamu berhasil ya jadi setelah bernilai tiga ucapan selamatnya akan disuarakan ya nah itulah akhir pembuatan dari peralatan mandi ya dan kita akan bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya sampai jumpa